Kemudian kita menanyakan, waktu setelah saudara Rizad Nileser menembak, apa yang Anda lakukan? Dia maju, tapi situasinya sangat dekat, sangat cepat, hitungan detik. Nah, hitungan detik, adakah hitungan detik terus Anda suruh berhenti sampaikan Rizad Nileser untuk menembak? Ini nggak masuk akal. Nah, terus kemudian dia sampaikan bahwa dia tidak pernah menyatakan jongkok, sedangkan keterangan dari Kuat Marufnya pakai jongkok. Nah, kemudian saudara di kiri, saudara Kuat Maruf, kemarin kami tanyakan, saudara FS maju tidak? Maju. Maju sampai mendekati Almarhum Jua, mendekati Almarhum Jua. Apakah klien Anda, Rizad Nileser, kaget mendengarkan keterangan Sambo yang benar-benar bertolak belakang dengan keterangannya? Mbak V, sudah dari awal kita kan sampaikan dalam kasus ini, kualitas saksi mana yang bisa kita percaya. Nah, ini sudah dari awal perkara ini saya sudah sampaikan. Dari rekonstruksi sudah berbeda. Kemudian, di dalam proses pemeriksaan persidangan ini, kemudian kan terungkap fakta-fakta baru, kemudian terungkap alat buktia, petunjuk. Nah, ini kan sebenarnya sudah terlihat mengenai peran dari saudara Firdy Sambo. Tetapi dalam hal ini, tentunya kami melihat bahwa ada upaya coba untuk menyudutkan saudara Richard Nileser. Sebuah kesalahannya. Ini coba mau ditimpangkan kepadanya, kepada Richard Nileser.